Hei, aku disini, aku kecil sekali, jadi kamu tidak dapat melihatku. Kalau kamu bertahan hidup dengan makan, berbeda denganku, aku membuat rumah di dalam tubuh manusia. Sebelum membuat rumah, aku menempel di benda-benda sekitarmu, benatang peliharaanmu, bahkan orang-orang yang kamu kenal. Setelah memasuki tubuh manusia, aku juga bisa melompat melalui mulut dan hidungnya. Aku pandai melompat lho, aku bisa melompat sejauh 1-2 meter, kira-kira sepanjang tubuh orang tuamu jika sedang tidur. Setelah membuat rumah di dalam tubuh manusia, aku bisa membuat mereka batuk, bilok, demam, sakit tenggorokan, sulit bernafas, dan merasa mudah lelah. Hmm, terdengar seperti saat kamu terkena flu ya. Hei, jangan takut. Anak-anak yang sehat biasanya tidak akan sakit terlalu parah. Tetapi, orang-orang tertentu seperti orang yang sudah tua, orang dengan penyakit tertentu, ibu hamil, dan adik bayi bisa sakit lebih parah karenaku. Jadi, kamu harus menjaga mereka bersama-sama ya. Taukah kamu? Kamu bisa membantu mengusirku lho. Kamu bisa menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Caranya mudah. Pertama-tama, kamu harus menjaga tubuhmu agar tetap sehat dan tidak menularkanku ke orang lain. Di dalam tubuh, musuh terbesarku adalah pasukan imun. Wah, kalau mereka menyerangku, aku bisa mati. Semakin kamu hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, semakin banyak pasukan imun yang akan menyerangku. Tidak terlalu dekat ketika banyak orang. Apakah sekolahmu diliburkan? Hmm, tetaplah belajar di rumah ya. Kalau orang-orang berada di rumah masing-masing, aku jadi sulit melompat deh. Ah, terlalu jauh. Tempat favoritku itu di tanganmu. Tapi, aku sangat benci dengan sabun. Jadi, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalik selama 2 per detik sambil nyanyikan lagu favoritmu. Atau, gunakan hand sanitizer dan tunggu hingga kering. Oh iya, aku juga pandai bersembunyi di sela-sela jari dan kukumu. Jadi, pastikan mereka juga tergosok ya. Jauhkan tanganmu dari wajah, agar aku tidak bisa masuk ke mulut, mata, dan hidungmu. Kalau kamu merasa tidak enak badan, segera ceritakan ke orang tuamu dan periksakan diri ke dokter jika diperlukan. Jangan lupa gunakan masker, agar aku jadi terperangkap dan tidak bisa melompat suka hatiku. Tidak, aku terperangkap. Saat bersin atau batu, tutuplah hidung dan mulutmu dengan tisu. Setelah itu, jangan lupa buang tisu ke tempat sampah. Lalu, cuci tangan lagi deh. Atau, gunakan bagian dalam dari sikumu untuk menutupi mulut dan hidungmu. Orang-orang di sekitarmu mungkin merasa takut denganku. Mungkin juga kamu, karena belum kenal denganku. Tidak perlu khawatir. Taukah kamu, para ahli di seluruh dunia sedang bekerja keras untuk memusnahkanku. Dengan mencari vaksin dan obat penangkal. Dadah! Ajaklah keluargamu untuk menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Semakin banyak pahlawan, semakin takut aku berada di dekat kalian. Hanya dengan bersama-samalah, kalian dapat melawanku si COVID-19. Anak Indonesia, sehat, berkualitas, dan terlindungi. Jaga jarak, jaga diri, jaga sesama. Bersama, Radio Komunitas Kita Cegah COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pendendungan Anak Republik Indonesia. Oke. Selamat menikmati. selamat menikmati subscribe, like, comment oke sekarang kita lanjut aja ya ke pembahasan 2 teori 9 SMP jadi soalnya itu ada banyak ya 50 soal jadi makanya kakak gak bisa ngejelasin semua ke 50 soal tersebut dalam video ini jadi untuk yang soal yang kakak bahas, yang kakak menurut kakak ini harus kita bahas kalau ada soal yang ingin kalian tanyakan kalian bisa langsung ke grup konsultasi online whatsapp grup, kalau ada yang belum masuk silahkan minta channel link dari whatsapp grupnya ke staff lokasi NF kalian oke kita langsung mulai saja ya jadi kakak pilih secara random gak dari nomor 1 sampai 50 jadi dari yang pertama itu dimulai dari nomor 3 jadi dari nomor 3 bisa kalian lihat ya disitu what is the topic of the text, jadi disini kakak pilih soal tersebut karena pertanyaan topik itu sering keluar dan masih ada yang bingung juga ya nah jadi topik itu materi pertama dalam bahasa inggris karena sering keluar nah sebenarnya sih materi topik ya kita butuh mencarinya yang pertama ada di ciri-cirinya ada di pertama sebagai subjek of main idea nah jadi subjek itu pasti maksudnya kalian sudah tahu dulu ya sebelumnya ya subjek itu adalah pelaku dalam kalimat nah main idea nya itu ada di mana jadi karena kalau untuk text descriptive seperti yang nomor 3 ini dia langsung to the point ada di kalimat pertama jadi bisa kalian lihat di kalimat pertama dalam text nya subjeknya adalah dalam text nya disitu adalah nowadays jadi subjeknya bukan nowadays jadi yang subjek itu gak mesti disebutkan pertama kali jadi pertama kali itu bisa ada keterangan waktunya karena nowadays artinya adalah sekarang-sekarang ini berarti itu bukan subjek tapi keterangan waktu jadi subjeknya itu setelah keterangan waktunya yaitu museum nah jadi museum nya kalian udah tahu apa jadi jelas jawabannya yang ada kata museum cuman sayangnya semua pilihan ganda choices nya ada kata museum nya nah jadi museum apanya yang lebih utama kita lihat sebelum kata of nya jadi di option A itu ada the development development itu artinya perkembangan jadi apakah mau menceritakan tentang perkembangan dari awal mula museum nya belum jadi sampai sudah jadi atau yang B description deskripsi penjelasan atau yang C traditional architecture atau arsitektur tradisional dan yang D terakhir inside parts bagian-bagian dalamnya jadi untuk penekanannya itu lebih kemana yang pertama kita harus tahu dulu jenis text nya bisa dilihat dari kalian nah pertamanya ya museum museum becomes oke jadi museum becomes berarti museum menjadi menjadi a great and valuable tourist object jadi apakah kalimat ini dia langsung to the point jadi becomes a great great nah dari kata U disini berarti dia menerima sebuah identitas nah jika kalimat pertamanya sudah menunjukkan identitas ya atau ID nah berarti text nya sudah to the point berarti kalau to the point berarti dia masuk ke bisa langsung ke descriptive text oke jadi disitu ya identitasnya dari si museum itu museum yang seperti apa museum yang museum yang sebagai objek turis yang berharga ya dan sangat besar jadi karena disini ada descriptive text berarti bisa langsung kita pilih topiknya adalah a description penjelasannya ya jadi description itu ada di option B jadi kalau misalkan kita mau jawab yang A apakah semua dari awal sampai akhir menjelaskan perkembangannya dari nol sampai sudah jadi musimnya jelas tidak ya jadi di paragraf 2 itu kalimat pertama itu cukup lihat kalimat pertamanya saja main ideanya jadi stepping inside one will find a narrow corridor nah jadi itu menjelaskan tentang arsitekturnya benar ya tapi bukan tradisionalnya tidak ada menjelaskan kata tradisional ya yang paragraf 3 kalimat pertamanya museum has two floors nah itu sama si bangunan juga ya tapi bukan bangunan tradisionalnya ya terakhir yang di inside part bagian dalam apakah yang hanya bagian dalamnya aja yang luarnya enggak tentu tidak ya jadi disitu ada koridor nah itu sudah bagian luarnya bukan bagian dalamnya jadi yang lebih general disini optionnya yang that's a description ya jadi begitu penjelasannya adik-adik jika ada yang masih mau ditanyakan silahkan komen di instagram atau youtube oke sekarang kita lanjut aja ya ke nomor ke nomor 4 nah nomor 4 ini sebenarnya dia pertanyaan detail question ya jadi dia bisa langsung fokus gak usah baca tiap paragraf kayak yang sebelumnya jadi keywordnya dalam soal adalah on the second floor berarti kita fokus ke lantai 2 aja kita searching dulu kata second floor second floor itu ada di paragraf ke oke nah paragraf ketiga baris kedua ya nah disitu the second floor features educational media ya jadi disitu ya second floor menyediakan educational media jadi media jadi media edukasi ya media pembelajaran media pembelajaran including a library dan ada contoh-contohnya ada purpose simulation rooms ya ruangan simulasi dan lain-lain ya berarti disitu karena disini ada kata educational edukasi pembelajaran kita cari dulu di options ada gak kata education kalau gak ada kita pilih sinonimnya jadi bisa kita lihat dari yang A see how the tsunami happen apakah disitu tempat melihat bagaimana tsunami terjadi apakah kita bisa melihat tsunami terjadi ya tentu tidak bisa kalau secara langsung kita langsung lewat ke yang B help the tsunami victim kita bisa melihat bagaimana korban-korban membantu korban-korban tsunami tidak ada keywordnya disini yang option C feel merasakan jadi yang ABC itu mempunyai kesamaan dimana itu harus praktek langsung sedangkan disini hanya pembelajarannya saja berarti option yang tersisa adalah yang dia learn jadi learnnya disini sama memiliki sinonim dengan educational belajar jadi belajar about how tsunami occurs dari medianya itu bisa dipilih number 4 is di learn about how tsunami occurs kita lanjut lagi ke number 5 what is the main idea of the last paragraph nah jadi ini main idea jadi main idea itu sebenarnya bisa dianggap mudah jika kita tinggal lihat ke kalian pertamanya aja jadi main idea tadi ya seperti yang ada di paragraf sebelumnya main idea itu kita pertama lihat ke first sentence dulu jadi kita lihat dulu kalimat pertamanya the museum has two floors museumnya mempunyai dua lantai nah jadi kalimat satunya jelas mau menjelaskan dua lantai tersebut ya jadi yang mana kira-kira yang ada kata two floors itu kita lihat the options yang pertama A there are some facilities for education nah facilities of education for education fasilitas tapi fokusnya ke pendidikannya saja apa hanya ke pendidikannya saja kita lihat dulu ya di teksnya the first floor is open space which serves as a reminder oke ini sebagai pengingat lantai kedua seperti yang nomor keempat ya ini jadi untuk masalah pendidikan cuma ada di second floor aja gak ke dua lantainya ya bisa dicoret yang B there are many pictures banyak gambar nah tentang victimsnya oke jadi disitu apakah ada kata pictures disitu oke disini ada ya tapi di kalimat terakhir there is also a room dalam sebuah ruangan bukan di dalam kedua lantainya ya yang yang C selanjutnya there are many disaster paintings nah itu sama juga ya paintings and diorama itu ada di kalimat terakhir bukan kedua lantainya ya jadi yang tersisa adalah yang dia the two floors itu sudah jelas yang ada di kalimat pertama ya oke next to number six ya visitors can have the experience of real tsunami jadi dari soalnya ya visitors pengunjung bisa ya have the experience mengalami merasakan pengalaman dari tsunami yang sebenarnya ya jadi disitu ada sebuah keterangan ya ada sebuah keadaan disitu ya visitors can have nah bisa jadi pengunjung bisa nih titik titik nah tapi ada titik-titiknya ya jadi dari penggunaan kata can disini dia itu termasuk category model ya jadi kalau model itu ya dengan keadaan tertentu bisa terjadi dengan syarat apa nah jadi syaratnya disini adalah berarti termasuk dalam materi conditional sentences nah conditional sentences itu masih inget ya pelajaran di kelas 8 kelas 9 awal semester 1 itu menggunakan conjunction if ya gimana dia klausa awalnya itu menggunakan klausa awal atau akhir pasti ada kata if-nya nah di klausa yang selanjutnya bisa di awal atau di akhir itu menggunakan model ya salah satunya adalah can model lainnya yang sering digunakan adalah wood ya may dan lain-lain nah jadi disini dari segi arti juga tidak masuk kayak yang A ya pengunjung bisa mengalami pengalaman tsunami sebenarnya sehingga mereka mengunjungi nah jadi untuk mengalami tsunami itu mereka harus apa dulu yang pertama harus syaratnya harus titik-titik devisit mereka mengunjungi simulation room oke jadi ini syaratnya ya jika mau merasakan pengalaman tsunami ya oke jadi ini sering keluar ya lebih dari satu kali TO ya jadi menggunakan conditional sentence if jika ada model seperti can would may dan lain-lain oke kita lanjut aja ke soal selanjutnya soal selanjutnya adalah nah nomor 9 ini kita agak lompat ya jadi sebenarnya nomor 9 sebenarnya yang sama kayak pertanyaan yang nomor 3 tadi ya jadi itu pertanyaan apa yang di nomor 9 ya jadi adik-adik yuk kita berkenalan dengan si COVID-19 disitu ya hai nama what it does the text mainly focus on what does the text mainly focus on nah focus on ini artinya adalah fokus fokus berarti hanya ke satu tujuan jadi ini sebenarnya sama kayak tipe soal topik ya cuman beda kalimat aja ya nah jadi topiknya apa dalam text ini sama cara mencarinya ya kayak yang sebelumnya ya jadi kita coba lihat dulu subjek di kalinya pertamanya jadi subjek dari kalinya pertamanya itu adalah cutnya mutia ya nah cutnya mutia ini di sebelumnya yang pertama nah nah jadi ini subjeknya dan pembuktiannya adalah apakah dia disebutkan berulang-ulang jadi bisa kalian lihat ya di tiap paragraf ya di kalimat 1 saja dari kalimat 1 saja sudah ada membicarakan tentang cut mutia di paragraf 2 kalimat 1 cut mutia paragraf 3 subjeknya adalah it was told that cut mutia jadi beliau disebutkan kembali berarti ditambah dengan paragraf 1 di kalimat berikutnya subjeknya adalah she kalimat ketiga she jadi sudah jelas dari dia topiknya itu ciri-ciri kedua dia adalah repeated dia berulang-ulang ya nah yang mana yang ada kelanjut menurutnya di pilihan ganda ini ya as you can see in the multiple choices kita lihat dulu dari yang A ya yang pertama the legend of the of Acehness women heroes nah dari dari huruf S disitu berarti heroes nya lebih dari satu padahal di teks cuman satu orang saja yaitu cut mutia jadi kita skip yang B cut mutias nah ini jangan sampai terkecoh ya jadi walaupun dia awalnya cut sorry ya cut nya mutia ya tapi disini ada petik S mutias berarti cut mutias berarti dia fokusnya bukan ke cut mutias tapi lihat setelah kata mutias yaitu ada kata apa cut mutia strategy nah strat berarti kalau kita jawab yang B berarti dia fokusnya hanya ke strateginya bukan ke cut mutianya ya jadi kita lihat dulu ya yang ada kata cut mutianya oke kalau yang C the international heroine from Aceh jadi disitu fokus ke heroine heroine itu apa sih heroine itu dia pahlawan wanita nah cut mutia jelas ya beliau wanita dan from Aceh jadi jika kita lihat di option D itu juga sama seperti option D cut mutias sacrifice and dedication berarti kalau kita jawab yang D sama ya fokusnya ke sacrifice bukan cut mutianya berarti yang fokus only to the cut mutianya is the option C jadi bisa jadi bisa kita pilih jawabannya yang C ya heroine atau si definisi dari atau identitas dari si cut mutianya itu adalah seorang pahlawan ya jadi gak mesti subjeknya itu tapi bisa identitasnya ya oke jadi kita lanjut aja ke nomor selanjutnya jadi yang selanjutnya adalah nomor nomor 12 jadi kita pilih option yang kira-kira sering ditanya ya sinonim ya sinonim itu sangat sering ditanya ya jadi kalau untuk tips soal sinonim ya kita harus mau berusaha sebelum ujiannya dengan kita membaca teks ya setelah membaca teks ya kita harus munculkan rasa sepenasaran mungkin jika ada kata yang kita gak tau artinya ya nah jadi kita jangan udah skip aja nanti juga tau kita harus cari duluan jadi dengan kita mencari sendiri dengan ada usaha sendiri insyaallah kita jadi cepat ingat jadi untuk yang ditanya disini adalah qualified ya dari kata qualified nah pasti saya sering denger ya kata qualified berkualifikasi berkualifikasi itu berarti kan memenuhi syarat ya nah jadi kalimat lengkapnya adalah she was also a qualified martial artist and weapon ya nah jadi kira-kira beliau adalah seorang martial artist ya nah dia itu adalah orang yang ahli bela diri ya and weapon dan senjatanya ya nah jadi kira-kira kata sifat yang tepat apa ya nah ini kata sifat ya oke jadi dari yang pertama strong pasti kalian sudah denger ya kata strong ya artinya adalah kuat brave berani skilled nah skilled itu kan skill artinya kemampuan ya skilled berarti dia memenuhi syarat ya mempunyai kemampuan jika memenuhi kemampuan berarti kan memenuhi syarat yang di tough tough itu dia berarti artinya tangguh ya nah jadi untuk di paragraf satu ini dari kalimat lengkapnya adalah she was good at planning battle strategies ya dari kalimat awalnya dia beliau sangat sangat baik untuk planning battle untuk mengatur strategi pertarungan nah jika beliau sudah terjun ke lapangan memiliki sudah mempunyai strategi dalam pertarungan kita bisa kita lihat ya kata sifat yang cocok adalah skill ya memiliki kemampuan ya atau ahli ya karena beliau sudah terjun ke lapangan ya kalau strong kuat most brave berani tough tangguh ya jadi kata sifat adalah skill oke selanjutnya ada di option ada di sorry ada di pilihan ke nomor next is 17 ya 17 ya nah sebelum untuk lanjut ke text selanjutnya ya kita lihat dulu ya jidai ikan berikut ini oke see you next time Fikri yang kamu lakukan ke saya itu jahat nilai rapos saya jelek gara-gara kamu sebagai teman mestinya kamu bantuin saya saya kan sudah pernah bilang sama kamu kamu mesti rajin lagi belajarnya iya saya tahu tapi belajar sendiri itu susah banget Fikri leba 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 oke welcome back to again to the discussion of tryout 2 sekarang nomor 14 ya 14 the text above is intended to jadi ini pertanyaan tentang intended to ya intent itu artinya nah jadi itu sinonimnya ya sinonimnya dari purpose atau tujuan ya jadi ini kata lain dari purpose jadi untuk menjawab soal tujuan kita harus tahu dua hal jadi yang pertama kita harus tahu apa itu topik teksnya ya nah kalau udah tahu topik teksnya kita pilih yang disesuaikan dengan type of text ya dan ini tipe teksnya apa ya nah kalau tipe teksnya sudah terlihat jelas ya di judulnya di paling atas announcement pengumuman ya jadi apa sih tujuan dari teks pengumuman ya dari type of textnya ya announcement kata benarnya adalah announce mengumumkan nah cuman pengumuman apa ya apakah sesuai dengan topiknya jadi kita lihat dulu di kalimat pertama ya jadi tujuan bisa dapat dilihat dulu di kalimat pertama ya the try out will be held ya nah jadi try outnya ini akan dilaksanakan di hari Monday, April, 8, and Tuesday jadi dua hari ya di hari Senin dan hari Selasa nah ini oh ada lagi ya and Wednesday oh dengan waktu yang berbeda jadi intinya adalah bisa kita lihat ya topiknya in the first sentence ya dimana subjeknya itu adalah try out ya nah jadi try outnya ini kita tinggal pilih jawaban yang ada kata try outnya semuanya kata try outnya nah apakah tipe textnya semuanya tentang announce bisa kita lihat yang option A tell the deadline memberi tahu deadline ya nah ini apakah memberi tantangan tenggat waktu dari try outnya ini ternyata enggak ya jadi try out will be held dari kata held dilaksanakan berarti menunjukkan jadwalnya schedule jadi kapan aja try outnya itu ya dari Monday, Tuesday, Wednesday ya nah in the common room dan ada tempatnya juga letaknya juga jadi bisa langsung aja kita pilih jawabannya yang B ya announce sesuai dengan tipe textnya schedule-nya dilihat dari kata will be held dilaksanakan oke next to number 15 for students wishing nah ini jenis pertanyaan yang detail question tinggal cari dari keyword soalnya aja keywordnya adalah students wishing to join jadi untuk siswa-siswa yang ingin bergabung dalam try outnya what should they do mereka harus apa ya after reading nah disitu dari kata after reading bisa kita lihat dari kalimat ter akhirnya ya nah kalimat terakhirnya apa sih bisa kita baca dulu ya untung disini cuma ada dua kalimat ya kalimat pertama itu nomor 14 kalimatnya itu nomor 15 registration forms are available jadi adalah formulir pendaftaran itu tersedia in the administrative office ya di kantor administrasi berarti diharapkan siswa setelah membaca kalimat tersebut akan jadi keyword yang ada di kalimat terakhir itu ada di option C ya karena ada kata administrative office ya oke jadi yang schedule yang E ada di kalimat pertama yang B ask the materials materi try outnya tidak ada sama sekali di text kalau yang D go to the common room nah common room itu bukan tempat jadwalnya tapi untuk try out nah oke let's move on to the question number 18 ya nah jadi oke jadi dari ini ya nomor 19 langsung ke 19 aja ya jadi nomor 19 itu sama lagi ya jadi seperti yang sebelumnya ya dari soalnya main focus is on ya dari kata main utama focus nah fokus itu tadi ya berarti pertanyaan apa sekali lagi tadi adik-adik pertanyaan topik ya nah jadi ini topiknya tentang apa ya tadi sama seperti sebelumnya kita lihat dulu kalimat pertama nah sayangnya kalimat pertamanya ini dia tidak curpoin ya jadi disitu kalimat berupa karyanya pertanyaan have you ever seen the pictures sudahkah kamu melihat pictures gambar dari of our rupiah bank note dari uang kertas rupiah kita nah jadi jawabannya adalah yes the indonesian national hero picture nah jadi di uang kertas itu ada pahlawan indonesia nah one of them is the picture of muhammad tamrin salah satunya adalah gambar dari muhammad tamrin ya nah muhammad tamrin di kalimat selanjutnya juga menjelaskan kata his face berarti dari kata muhammad tamrin itu ya yang berulang nah sudah jelas ya topiknya membicarakan tentang muhammad tamrin ya oke nah kita lihat dulu ya muhammad tamrin ada di option mana yang E betawis great figure figur betawi ya yang luar biasa apakah disini fokusnya ke betawis great figure sosok besar dari betawi padahal di kalimat 1 bukan khusus ke betawi ya tapi dia sebagai hero pahlawan ya yang B muhammad hasni tamrin political activities jadi sama kayak yang penjelasan sebelumnya ya kalau ada petik S fokusnya ke tanda petik S nya political activities apakah mencari fokusnya ke aktivitas politis sudah jelas untuk bukan ya kita ke muhammad tamrin dulu yang sih the education privilege ya nah disini ada hak khusus pendidikan dari muhammad tamrin berarti dia fokusnya ke bukan muhammad tamrin jadi kalau ada kata off berarti fokusnya ke sebelum kata off nya yaitu education privilege ya apakah ini bercerita keistimewaan pendidikannya saja nah kita lihat dulu yang option D terakhir muhammad tamrin biography ya jadi yang option D itu dia sudah jelas fokusnya ke biografi biografinya siapa biografinya muhammad husni tamrin jadi sudah jelas yang fokusnya ke muhammad tamrin itu option D ya oke next question is number masih dengan teks yang sama ya 20 what did muhammad do before being involved oke kita tinggal cari dulu ya keywordnya yaitu social political issues jadi specific wordnya adalah isu-isu politis dan sosial nah jadi setelah kita searching itu ada di kalimat terakhir ya jadi di kalimat terakhir itu jelas social and political issues nya ada disitu nah kalimat lengkapnya apa sih dimulai dari kata this was his last job nah ini adalah pekerjaan terakhir jadi pekerjaan terakhirnya apa ya jadi kita lihat di kalimat sebelumnya itu ada di wah ini panjang ya kalimat sebelumnya ya jadi kalimat sebelumnya itu dimulai dari kata he didn't work dia kemudian bekerja in several governmental jobs jadi pekerjaannya dia di pemerintahan di beberapa pemerintahan coba kita lihat lagi di kalimat sebelumnya subjeknya masih sama ya after graduating from this school selalu sekolah he didn't procedure to conning willem free gymnasium high school oke which made him very easy to get an administrative job jadi bisa lihat di kalimat sebelumnya dia kerja di pemerintahan di kalimat sebelumnya pekerjaan administratif jadi bisa kita lihat secara spesifik dia tidak ada pekerjaan tertentu tapi pekerjaannya berganti dari administratif ke pemerintahan finally working as a bookkeeper penjaga buku jadi disini ada tiga pekerjaan yang dia lakukan berarti tiga pekerjaan berarti dari option yang terlihat ya apakah taking his father position tidak mention kata ayahnya tersebut ya yang di changing job nah berganti pekerjaan ya jadi daripada option C dan D C hanya fokus ke perusahaan Belanda ya yang di spending most of the time studying belajar terus enggak ya jadi berganti-ganti pekerjaan sebanyak tiga kali tersebut maka jawaban yang tepat adalah yang changing job iya hah ya elah git git nilai kayak gini lu gak niat sekolah ya ya elah be nilai segitu ayah juga susah banget dapetnya hah alfan bahel tolong tong wah git mari kita mabar yoi bro ayolah kita mabar apaan sebenernya halo bro arjen nih bebe gue marah gara-gara nilai rapat gue jelek terus ada temen ngajakin mabar gue malu bilang iya lagi gue mesti bilang apa ya ah lu kebanyakan main yuk bimbel dnf tutorial 100% dari ptn belajarnya bisa on flight dan online ah serius lu ada bimbel yang kayak gitu ada dong dnf sekarang lagi diskon 30% pake kode referral gue juga nih biar lu dapet diskon 100 ribu lagi wah oke bro thank you informasinya wah enggak be tadi cuma bercanda ayo cuma mau ikut bimbel dnf yang top baguslah sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati